selamat pagi teman teman ketemu lagi dengan Cindy sebelum Cindy lanjutkan ulasan di bawah Cindy tanya dulu bagaimana keadaan teman teman semua di Hongkong, di Indonesia atau mungkin di negara lain semoga selalu sehat segar bugar dan tentu saja lancar rezeki oke teman teman kita lanjutkan pembahasan tentang TKI atau TKA masuk Hongkong ya karena ini pemerintah Hongkong bulan Mei kemarin sudah mengeluarkan visa, maksudnya turun visa, bulan Mei kemarin ya teman teman itu sebanyak 3.500 visa yang 3.500 visa itu untuk Indonesia 4% dan untuk maksudnya 40% dan untuk Filipinnya 60% itu yang sudah keluar visanya di bulan Mei kemarin sejumlah 3.500 sejumlah 3.500 sebetulnya di bulan di bulan 7-8 ini nanti itu akan ada memasukkan tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia yang masuk Hongkong di total lebih dari 12.000 teman teman jadi nanti ada TKA tenaga kerja asing pembantu rumah tangga dari Filipin dan pembantu rumah tangga atau TKI dari Indonesia di total melebihi 12.000 di bulan 7-8 nanti jadi banyak sekali teman teman 12.000 termasuk banyak ya banyak banget jadi juga harus hati-hati teman teman karena ya kita dengar sendiri dari Filipin atau dari Indonesia virus koronanya juga masih tinggi jadi yang ditakutkan ada penyebaran atau kena virus korona itu tadi ini juga tenaga kerja yang masuk Hongkong semuanya juga akan dikarantina tapi ini karantinanya berbeda teman teman kalau TKI TKI kemarin yang cuti itu kan semua dikarantina oleh pemerintah tapi ini karena TKI yang masuk ke Hongkong itu termasuk TKI yang baru teman teman yang masih dari PT PT gitu loh dari PT Indonesia atau mungkin dari PT Filipin jadi masih baru-baru jadi karantinanya enggak ditanggung pemerintah maksudnya belum ada kelanjutannya nanti ditanggung pemerintah atau bukan tapi majikan sudah majikan sama agensi sudah berunding atau sudah menyetujui kalau harus dikarantina nanti biaya si majikan yang luarin sudah rela sudah setuju teman teman jadi nanti semua TKI atau tenaga kerja asing yang masuk Hongkong kalau pun harus dikarantina semuanya biaya itu nanti dari majikan jadi sudah sama-sama dirunding yang penting teman teman semua juga harus hati-hati karena selama ada virus corona kemarin itu tenaga kerja dari Filipin yang masuk ke Hongkong itu yang terkena virus corona ada beberapa diantara jumlah yang pulang cuti kemarin itu yang terkena virus corona ada 0,65% teman-teman coba kalau dibayangkan tenaga kerja yang dari Filipin seumpama sejumlah 10 ribu orang itu di diperkirakan ada 65 orang yang terkena virus corona jadi jangan sepelekan 65 orang ini teman-teman karena 65 orang nanti akan menyebar di Hongkong maksudnya menyebar atau pergi ke rumah majikan semua majikannya kan rumahnya enggak sama ada yang Junlong ada yang Kuntong ada yang Kolonpe ada yang macam-macam kan jadi kalau satu orang masuk ke area atau ke satu building kalau si satu orang tadi terkena virus corona otomatis satu building itu tadi takut tertular teman-teman karena mereka tidak menyadari atau tidak tahu terus masuk ke building naik lip jalan-jalan ke area atau antar pulang masuk atau pergi ke satu building otomatis akan bisa menyebarkan itu penyakit apa sorry virus corona jadi harus hati-hati beneran di bulan 7-8 nanti sudah banyak tenaga kerja yang masuk Hongkong enggak peduli dari Filipin atau enggak peduli dari Indonesia jadi walaupun gimana teman-teman harus tetap waspada dan hati-hati memakai masker sering cuci tangan dan selalu menjaga jarak itu tetap diutamakan teman-teman karena kita enggak tahu waktu dari negara Filipin atau mungkin dari Indonesia masuk Hongkong mungkin virusnya belum begitu menyebar dan setelah dikarantina 14 hari belum terlalu kelihatan akhirnya masuk ke rumah majikan coba setelah masuk ke rumah majikan belum tentu si orang itu tadi juga bersih loh teman-teman karena banyak kejadian setelah dites pertama sampai 14 hari dia baik bersih enggak ada virus corona beberapa hari kemudian ternyata virus itu baru menyebar teman-teman jadi baru kelihatan jadi teman-teman juga harus tetap waspada jangan sepelekan 65 orang tadi tetap memakai masker sering cuci tangan dan tetap menjaga jarak kalaupun keluar kepergian karena virus corona enggak langsung kelihatan teman-teman bisa pelan atau bisa agak lama kalau kekebalan tubuh seseorang itu baik virus itu tidak cepat menyebar tapi kalau kekebalan si orang itu tadi rendah atau sedikit langsung menyebar dan cepat banget jadi teman-teman juga tetap hati-hati jangan sampai enggak memakai masker kalau keluar rumah itu tadi apa itu berita yang sudah diumumkan oleh pemerintah di bulan 7 dan bulan 8 sudah banyak atau sudah ada TKI yang masuk ke Hongkong dan tenaga kerja asing yang masuk ke Hongkong karena di bulan Mei kemarin itu sudah turun visa sejumlah 35.000 padahal nanti melebihi 12.000 TKI atau tenaga kerja asing yang masuk jadi terbagi ya teman-teman bulan 7 berapa bulan 8 berapa bulan 9 berapa harus menunggu visa dari pemerintah atau dari imigrasi turun dulu nah ini yang sudah turun sudah 35.000 lebih jadi pelan-pelan tapi yang pasti nanti banyak tenaga kerja asing dan TKI yang masuk Hongkong itu masih anak-anak baru teman-teman bukan yang renew visa atau apa itu bukan itu yang baru dari PT ya kemungkinan juga dari PT itu ada yang ex Hongkong atau ex Singapore kita juga enggak tahu tapi maksudnya bukan anak atau teman-teman yang dari Hongkong pulang itu bukan itu belum terhitung yang terhitung yang baru dari negara Filipin atau negara Hongkong yang mau masuk nanti jadi teman-teman tetap hati-hati dan jangan lupa sering cuci tangan dan tetap memakai masker kalau keluar oke teman-teman semoga teman-teman paham pembahasan Sindi ini dan kalau ada komentar yang membangun jangan lupa tulis di bawah oke sampai ketemu di video Sindi selanjutnya terima kasih